Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH sendiri merupakan rumah sakit tipe B rujukan Jawa Barat. Rumah sakit ini merupakan penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di kota Sukabumi. Namun, semenjak diberlakukannya sistem rujukan BPJS berjenjang secara online 2 bulan lalu, dirasakan penurunan pasien cukup drastis, hampir 20%. Namun demikian, manajemen pihak rumah sakit BUNUD atau RSUD R. Syamsuddin SH tidak lantas pasif dan berdiam diri mempersoalkan hal tersebut. Melalui Wakil Direktur RSUD R. Syamsuddin SH, Dr. Rina Hestiana menjelaskan, pihaknya dituntut harus mempunyai strategi inovasi baru terkait layanan, yaitu dengan memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan profesional. Adanya rujukan berjenjang, memang hasil dari laporan per hari ini kunjungan kurang lebih 20%. Secara otomatis tentu akan berpengaruh terhadap keuangan rumah sakit. Tapi kan kita tidak bisa pasif, tidak bisa duduk diam dengan adanya masalah-masalah seperti ini, jelas berpengaruh. Kita harus mencari strategi lain untuk dapat mengantisipasi supaya tidak terjadi penurunan dari segi pendapatan. Diharapkan dengan strategi berbagai inovasi layanan yang prima, pengunjung akan kembali normal. Meski diakui pihak RS Bunut ini, pendapatan keuangan jelas akan mengalami penurunan. Namun demikian, pihak RS Bunut berjanji akan melakukan terobosan baru untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dari Sukabumi, Muhammad Satir melaporkan.